Pemirsa calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi pemungkiman padat penduduk di kawasan Ciwalengke, Kecomotan Majalaya, Kabupaten Padung. Cagup yang diusung PKB, Nasdem dan P3 tersebut berdialog dengan warga yang mengeluhkan kondisi air yang tercemar limbah di Majalaya. Dirinya berjanji jika terpilih akan membenahi sanitasi di wilayah Majalaya. Rabu pagi calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah padat penduduk di kawasan Ciwalengke, Majalaya, Kabupaten Bandung. Calon Gubernur dari Partai Nasdem, PKB dan P3 ini melihat langsung kondisi air serta tempat kegiatan masyarakat cuci, mandi serta keperluan sehari-hari lainnya yang dirasakan kurang layak. Akibat penggunaan air yang tercemar, banyak warga mengeluhkan penyakit seperti gatal-gatal dan lainnya. Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji kawasan Ciwalengke menjadi salah satu prioritas yang ditangani jika ia terpilih. Pihaknya akan menangani pengolahan air agar warga bisa mengkonsumsi air yang layak pakai. Pasangan rindu insya Allah kalau untuk solusi kampung ini yang pertama adalah memastikan ada sistem di awal, air irigasi itu bisa disaring oleh sistem filtrasi teknologi membran yang membuat dan didistribusi ke rumah sudah bersih lah kira-kira begitu. Selain akan memperbaiki pengolahan air, Ridwan Kamil juga berjanji akan bertindak tegas terhadap pabrik yang membuang limbah sembarangan. Hal tersebut karena Ciwalengke, Majalaya dikenal dengan kawasan industri pabrik tekstil.